Jangan-jangan mereka disuruh orang kuat yang mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk mengusulkan ide yang bodoh itu. Sahabat media Indonesia, kita bertemu lagi dalam The Editors. Wacana menunda pemilu serentak 2024 yang diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan hendak didukung Partai Golkar, diprotes keras oleh berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, aktivis pro-demokrasi, hingga parkur lain yang tidak sejalan, mereka menilai usulan itu tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat dan inkonstitusional. Anehnya lagi, usulan yang pada awalnya disampaikan oleh Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar itu, sehari setelah KPU menggelar seremoni peluncuran Hari Pemilu Serentak tahun 2024. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi fresh untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai dua tahun maksimal kira-kira begitu. Ibarat orkestra, PAN menyambutnya dan menyatakan setuju atas pendundaan pemilu serentak itu. Juga konflik antara Rusia dan Ukraine yang mengakibatkan harga minyak, tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global maupun tentu ada di negeri kita. Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu, dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Senapas dengan itu, Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, mengamininya dengan usulan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Alasan mereka hampir sama, dampak COVID-19 yang berakibat langsung pada penurunan perekonomian nasional, butuh waktu lagi perbaikannya. Caranya ya dengan itu tadi, menunda pemilu 2024 yang sudah diagendakan oleh KPU, atau memperpanjang masa jabatan Presiden Wakil Presiden. Alasan lain, jika pemilu dilaksanakan pada 2024, akan terjadi potensi eksploitasi konflik. Mereka, PKB, PAN, dan Partai Golkar, melakukan kur, mengatakan, apa yang diusulkan itu datang dari aspirasi masyarakat, akademisi, kalangan bisnis, termasuk pelaku UMKM. Para pemimpin parpol itu sepertinya sengaja lupa bahwa beberapa waktu lalu di parlemen mereka dan pemerintah telah sepakat menggelar pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Tabiat politik pragmatis itu diduga muncul karena selama mereka tergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini, berada di zona nyaman, banyak meneguk untung daripada berkeringat membantu pelaksanaan pemerintahan Jokowi. Mereka sudah tidak peduli lagi bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya sebagai hal yang buruk sekalipun menabrak konstitusi yang sudah ada, serta tidak mendidik masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang baik. Padahal secara gamblang dan tegas konstitusi dan undang-undang pemilu yang mereka buat sendiri sudah mengatur masa periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden termasuk aturan pemilihan wakil rakyat di DPR Pusat, DPR tingkat 1 dan 2, kepala daerah dan DPD. Sebagai pejabat tinggi negara dan pimpinan partai politik, mereka seharusnya memahami itu. Publik pun menduga-duga ada maksud terselubung apa mereka melontarkan usulan yang sulit diterima dengan akal sehat ini. Apakah itu kepentingan pragmatis? Atau memang sengaja ingin menjatuhkan kredibilitas presiden Jokowi di tengah publik saat ini? Kita tentu masih ingat, belum lama ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pernah bilang, dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi atas nama pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal senada sebelumnya juga pernah dilontarkan Ketua MPR Bambang Susetio. Lalu, apa jawaban presiden? Dengan tegas, Presiden Jokowi menyebutkan ada tiga makna dibalik usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu. Pertama, menampar muka presiden. Kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjurunguskan presiden. Bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amademen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amademen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melibar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke. Presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari. Presiden tiga periode, ada yang lari. Presiden satu kali, tapi delapan tahun, akan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usaha amademen. Ada yang ngomong, presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjurunguskan. Tak iran, jika pakar hukum patah negara Yusril Isamahindra mempertanyakan kepada Mohaimin Iskandar soal siapa lembaga yang berpenang menunda pemilu. Bahkan Yusril khawatir munculnya konflik politik jika pemilu 2024 ditunda. Menurut Yusril, ketiadaan landasan hukum akan membuat krisis legitimasi. Ya, legitimasi yang dampaknya akan merembet kemana-mana jika diabeikan. Sekali lagi, Yusril mengingatkan, sudah ada konstitusi yang mengamanatkan pemilu di gelar lima tahun sekali dan masa periode presiden, wakil presiden dibatasi dua kali periode. Nah, saya menambahkan kalau ada peran, ada bencana alam yang dahsyat, ada kerusuhan, ada pemberontakan yang bersekala nasional, atau ada beberapa penyakit yang tidak dapat diatasi oleh bahasa dan negara kita. Memang pemilu harus ditunda. Cuma kalau sekarang itu terjadi, dengan apa cara kita menundanya? Tidak ada jalan keluarnya oleh UD45. Di situ persoalannya. Selain menabrak konstitusi dan melecehkan hak politik rakyat, penundaan pemilu 2024 dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak konflik. Sebab di situ juga membuka ruang terjajina kekosongan kekuasaan. Para elit politik kiranya sadar bahwa rakyat kian cerdas dalam membaca fenomena politik, rakyat kini tidak mudah percaya begitu saja dengan nyanyian para elit tersebut yang mengusung ide penundaan pemilu 2024 dengan alasan yang dibuat-buat tadi. pasti ada hal yang disembunyikan. Demi kepentingan politik mereka ke depan, sikap elit parpol yang setuju penundaan pemilu juga sangat mencurigakan gerakannya terkonsolidasi dengan baik. Jangan-jangan mereka disuruh orang kuat yang mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk mengusulkan ide yang bodoh itu. Isu tentang dalang di balik itu semua juga santer terdengar di lapangan. Benar atau tidak, orang kuat yang disebut-sebut itu sebaiknya melakukan klarifikasi. Dan tunggu dulu, jangan buru-buru senang. Setelah wacana penundaan pemilu 2024 ditolak rame-rame, masih ada kemungkinan para parpol tersebut mengubah haluan untuk menggolkan keinginannya tadi. Samar terdengar, ada gerakan sebagian parpol untuk mewacanakan amendement Undang-Undang Dasar? Secara legalitas, memang sah-sah saja dilakukan amendement. Namun, dari sudut pandang etis, apa iya MPR melakukan amendement hanya untuk melayani usulan yang mengada-ngada tadi dan terkesan dipaksakan? Atau isu itu sengaja dibuat sebagai pintu masuk untuk membuat pasal-pasal baru demi kepentingan lain yang mereka nilai lebih menguntungkan partenya. Sebab, sebelum usulan penundaan pemilu itu, muncul usulan mengamendement Undang-Undang Dasar yang sempat digaungkan oleh Ketua MPR Bambang Susatio. Intinya, tujuan amendement itu ingin kembali memfungsikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Namun, siapa yang bisa menyamin? Bila amendement itu terlaksana, pasal-pasal yang dimaksud itu bisa terselipkan misalkan tentang pengunduran pemilu atau penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dan belum lama ini, katakanlah PDIP melalui sekjennya Hasto Kristianto pernah menyampaikan perlunya evaluasi secara keseluruhan terkait sistem pemilu proporsional terbuka yang ada saat ini. PDIP, kata Hasto, mengusulkan diterapkan sistem proporsional tertutup. Sebuah model pemilu di mana rakyat tidak lagi memilih capres, cawapresnya atau calon wakil-wakilnya di Dewan secara langsung. Namun, rakyat hanya memilih lambang atau gambar parpol pada surat suara. Lantas, parpol lah yang menentukan siapa-siapa yang mereka pilih untuk menduduki jabatan pemimpin daerah atau wakil rakyat di Dewan atau mungkin jabatan presiden dan wakil presiden. Duh, sepertinya kita diajak oleh PDIP untuk kembali ke zaman perpolitikan era Orde Baru. Di balik kekisruan perpolitikan nasional barusan ini, kesan yang muncul para pemimpin parpol tersebut seperti bertindak semaunya sendiri. dalam mengelola negara ini. Mereka tidak peduli melawan logika waras, bahkan lantang berani menabrak konstitusi yang berlaku. Wahai PKB, PAN, dan Golkar, sebagai parpol yang mendudukan wakilnya di legislatif, Anda memang diberi hak untuk mengamendemen konstitusi. Tapi, konstitusi tidak sepatutnya dipermainkan untuk kepentingan pragmatis sesaat. Ada yang lebih penting, konstitusi sepatutnya ditaati dan dijalankan agar NKRI ini menuju negara modern dan konstitusional dihormati oleh siapapun. Indonesia bukan negara yang dijalankan dengan cara suka-suka partaimu. Ingat, ajining diri sekolati. Wassalam. selamat menikmati. Terima kasih.